Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Hendry Sujat Miko saya guru pendidikan agama islam dari Jakarta pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai hormat dan patuh kepada guru dan juga orang tua materi ini ada di kelas 8 dan juga kelas 7 ada di bab 9 untuk kelas 8 dan bab 8 untuk kelas 7 baik langsung saja kita ke materi hormati orang tua dan guru tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru menunjukkan perilaku hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari menganalisis secara hormat dan patuh dan menyimpulkan hikmahnya yang pertama hormat dan patuh kepada kedua orang tua dalam ajaran islam kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kewajiban menghormati dan mematuhi orang tua terdapat dalam Al-Quran Quran Suruh An-Nisa 36 Al-Isra 23 Luqman 4 15 Al-Anqabut ayat 8 dan Al-Aqqaf ayat 15 perhatikan perintah menghormati orang tua dalam Al-Quran suruh An-Nisa ayat 36 Dan juga dalam Quran Surah Al-Israah ayat 23 Kedua ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Dan dalam Quran Surah Al-Israah kita darang mengatakan ah kepada ibu dan bapak kita Cara berbakti kepada orang tua saat masih hidup Melaksanakan perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah Bantu pekerjaannya, mendengarkan nasihatnya, berbicara dengan lembut di hadapan mereka Berusaha membahagiakan keduanya dan berlakukan keduanya dengan sopan juga hormat Cara berbakti kepada orang tua saat beliau sudah meninggal Menyelenggarakan pengurusan jenazahnya Berdoa untuk keduanya Melaksanakan wasiatnya Menjaga silaturahmi yang telah beliau jalin Melanjutkan cita-citanya Dan menjaga nama baik keduanya Keduanya Bagaimana doa untuk kedua orang tua? Kalian masih hafal? Keutamaan hormat dan patuh kepada kedua orang tua Bisa sebagai sebab panjangnya umur Menghilangkan bencana dan kesempitan Sebab mustajabnya doa Dan merupakan jalan menuju surga Kisah islami tentang anak yang berbakti Datang dari seorang pemuda yang mengindong ibunya dari Yaman ke Mekah Dialah Wais Al-Korni Sedang anak yang nurhaka adalah seorang anak yang merupakan ibunya setelah dia menikah Dialah Al-Khoma Materi berikutnya adalah Hormatan patuh kepada guru Guru berjasa besar dalam mendidik dan menjaga kita sejak usia dini Berkat jasa guru kita bisa membaca, menghitung, mengaji, menyanyi, dan menguasai berbagai ilmu Mereka orang tua kita setelah orang tua kandung Berkat jasa guru pula kita bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah Bagaimana cara menghormati guru kita? Ada berbagai cara untuk kita menghormati guru kita Yang pertama menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu Mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat Memandang guru dengan penuh rasa hormat Duduk di hadapannya dengan sopan dan tenang Dan juga membagi dan mengamalkan ilmu yang telah beliau berikan Apa saja hikmah dari menghormati guru kita? Kita jadi mudah menerima pelajarannya Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Cahaya ilmu mudah untuk masuk Diangkat derajat kita oleh Allah Barokah ilmu yang kita dapatkan Dan tentunya selamat dunia dan akhirat Demikian tadi materi tentang menghormati orang tua Dan juga guru materi yang sedikit ini Semoga bisa bermanfaat untuk putra-putri yang soleh dan soleha Menjadikan putra-putri yang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Kurang lebihnya dari saya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh